Intro Pemirsa kunjungan kerja ke Sumba Barat Daya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo berjanji NTT akan menjadi prioritas utama penanganan stunting apabila Presiden percayakan penanganan stunting ke pihak BKKBN Sambangi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo melakukan kunjungan kerja ke Kampung KB, Desa Kenduwela, Kecambatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam kunjungannya, Kepala BKKBN sempat berdialog dengan masyarakat dan para kader KB Masyarakat pun menyampaikan keluhan yang dialami saat ini Selain masalah KB, mereka juga mengeluhkan tentang air bersih dan penerangan Menurut Hasto, selain KB, masalah stunting masih menjadi tantangan besar di NTT, khususnya di Sumba Barat Daya Jika BKKBN telah ditetapkan menjadi penanggung jawab utama Dalam program penanggulangan stunting, maka Provinsi NTT akan menjadi prioritas percepatan penurunan stunting Yang kedua, disini banyak stunting, tadi dilaporkan 148 Jumlah kasusnya 148, ini luar biasa Maka kami ingin memperhatikan secara khusus Sumba Barat Daya Karena memang Sumba Barat Daya termasuk yang stuntingnya tinggi Dan saya akan bekerjasama dengan baik dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Dan juga jajaran pemerintah daerah disini Menarik kalau menurut saya, harus ada solusi bagaimana cara keluar dari stunting Dan keluar dari problem TFR yang tinggi Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Kristian Taka mengatakan Kunjungan kerja Kepala BKKBN ke SPD Diharapkan memberikan penguatan bagi para kadir dan masyarakat Apa yang menjadi keterbatasan Dan bahkan menjadi persoalan di daerah ini Berkait dengan ujung tugas yang ada Oleh karena itu, kehadiran Bapak Kepala BKKBN, Bapak Kepala BKKBN, Pusat Dan seluruh jajarannya Sampai pada tingkat kabupaten Oleh kita Sebagai Warga masyarakat Dia menjadi target pelayanan Khususnya di kenduela Oleh Bapak Desa Memang Ibu Desa Dan bahkan atas dukungan Pembedaan dengan kecamatan Percamat, teman-teman-temannya Betul-betul memanfaat Dalam kunjungan kerjanya Kepala BKKBN didampingi Wakil Bupati SBD Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT Deputi Pengendalian Penduduk Serta sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten SBD Dari Kabupaten SBD Okto Bala Tim Ainews melaporkan